Intro Rela dihujat satu negara, inilah bintang yang mengakui Messi sebagai goad. Lionel Messi baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2022, uniknya beberapa rival Messi justru memilihnya untuk menjadi pemenang, hal itulah yang membuat dirinya rela dihujat suatu negara, bahkan sempat trending di media sosial seperti Twitter dan Instagram, namun tak hanya David Alaba saja, sebagai rival yang mengakui Messi sebagai coach berikut deretan para rival Messi yang mengakuinya sebagai goad. Sebelum satu tim dengan Messi saat ini, Sergio Ramos telah bertahun-tahun menjalani rivalitas dengan Messi saat Messi bermain di La Liga Spanyol, namun rumus mengakui jika dirinya telah dibuat menderita Messi selama bertahun-tahun dan menyebut Messi sebagai pemain terbaik di dunia. Saya sempat menderita bertahun-tahun karena berdual dengan Messi, saya sekarang menikmati momen bermain bersamanya, Messi merupakan pesepak bola terhebat yang pernah ada unggap dari Sergio Ramos. Hashtag Alaba out menggema di media sosial, setelah sang pemain secara terang-terangan memfounding Lionel Messi dalam penghargaan FIFA Match Best Players 2022. Dimana seperti kita tahu Alaba merupakan pemain Real Madrid yang merupakan rival besar FC Barcelona. Meski Messi tak berseragam Barcelona lagi akan tetapi Barcelona dikenal akan Messi itu sendiri, hal itulah yang membuat kapten timnas Austria itu mendapatkan hujatan dari sejumlah fans Real Madrid, karena dia lebih memilih Messi ketimbang rekan satu timnya Karim Benzema. Luka Modric selanjutnya adalah Luka Modric, dia merupakan salah satu pemain kunci akan kesuksesan Real Madrid dalam meraih gelar bergensi dalam beberapa tahun terakhir. Namun saat berseragam timnas Kroasia dan dikalahkan oleh Messi, Modric secara terang-terangan mengakui Messi adalah sosok pemain terbaik di dunia. Lionel Messi merupakan pemain terbaik dalam sejarah dan ia layak mendapatkan status itu, Messi tampil luar biasa di piala dunia dan menunjukkan kualitasnya di setiap pertandingan, ungkap Luka Modric dikutip dari Sport. Jerome Boateng pernah dipermalukan Messi di depan umum, mantan pemain Bayer Munchen ini tak segan-segan untuk memuji Messi setinggi langit, di mana menurutnya Messi adalah pemain spesial, dia selalu memiliki cara untuk mempermalukan lawannya saat duel satu lawan satu. Bagiku, dia adalah pemain terbaik dunia, terkadang kamu terlihat buruk atau sesuatu terjadi, saya seorang back, itu tidak membunuh saya atau apapun, unggap Jerome Boateng dikutip dari Sports. Chasemiro, mantan back Real Madrid yang kini membela Manchester United Chasemiro, juga mengakui akan kehebatan Messi terutama saat duel dalam laga El Clasico. Bahkan menurutnya Messi adalah sosok pemain yang bisa membuat lawan menjadi gila, Messi suka membuat lawan menjadi gila, kadang kami membicarakannya di ruang ganti, kami benar-benar tidak boleh melupakannya karena dia pasti akan membuat segalanya sulit bagi kami, ungkap Chasemiro. Wayne Rooney pernah beberapa kali menghadapi Messi di final Liga Champions namun selalu gagal, Rooney tahu betul akan kualitas yang dimiliki oleh Messi, hal itulah yang membuat Rooney tak pernah segan untuk memuji rivalnya tersebut, karena menurutnya Messi adalah sosok pemain terbaik dalam sejarah. Ronaldo itu kejam di kotak penalti, seorang pembunuh, tapi Messi akan menyiksamu lebih dulu sebelum membunuhmu, saya pernah bicara soal ketenangan dan saya tidak ingat melihat Messi mencetak gol ketika dia menendang bola sekeras mungkin, dia cuma menggulirkan bola, membuatnya terlihat mudah, kata Rooney dikutip dari Sport. Karim Benzema, selanjutnya adalah Karim Benzema, striker andalan Real Madrid yang juga merupakan saingan berat Messi di FIFA Best Players 2022 itu, tak sungkan untuk memuji Messi dan mengakuinya sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah. Menurut saya dia adalah pemain luar biasa dan orang-orang di Perancis mengharapkan lebih banyak gol dari dia, dia tahu banyak soal sepak bola dan saya sudah bermain melawan dia berkali-kali saat dia masih di Barcelona, jika sudah bicara soal Messi, obrolannya pasti soal sepak bola, ungkap Karim Benzema. Ces Fabregas jelaskan kenapa Lionel Messi dipandang seperti Barcelona meski tersingkir. Penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi memiliki masa depannya yang belum pasti, kontrak pemain berusia 35 tahun itu dengan klub ibu kota berakhir pada Juni, dan dia belum memutuskan di mana akan bermain musim 2023 per 2024. Berbagai rumor menyebutkan Messi bisa bertahan dengan PSG atau pergi ke tempat lain, kemungkinan inter-Miami, meskipun demikian, kemanapun La Pilga pergi, Ces Fabregas yakin pemain Argentina itu akan selalu menjadi pemain FC Barcelona. Messi muncul secara sentimental, saya pikir akan selalu seperti itu, kata Ces Fabregas kepada El Larguero, Selasa, seseorang yang telah menghabiskan 25 tahun di Barcelona, yang telah menjadi legenda terpenting dalam sejarah klub sebagai pemain dan ini tidak berubah dari hari ke hari. Tentu saja, dia berada di Paris Saint-Germain dan akan memenangkan The Best dan Piala Dunia ini sebagai pemain Paris Saint-Germain, tapi memang benar di mata semua fans Barcelona, Leo akan selalu menjadi Leo bagi kami dan kami akan melihatnya sebagai milik kita. Ada desas-desus bahwa klub Spanyol sedang dalam proses untuk Messi kembali ke Camp Nou jika dia ingin tetap di Eropa, tetapi itu mungkin hanya asap dan cermin, itu mungkin hanya tergantung pada PSG dan Inter Miami yang memenangkan undian Messi. Adapun PSG, masa jabatan pemenang Piala Dunia FIFA 2022 di ibu kota Prancis itu mungkin karena penampilannya dalam pertandingan leg kedua melawan Bayer Munich pada tanggal 8 Maret di Allianz Arena, peluang Messi bertahan bisa meningkat jika raksasa Prancis mengatasi lubang 1-0 mereka dan melaju ke perempat final. Menakar peluang Kilian Mbappe gabung AC Milan, bintang PSG ngebet Bella Rossoneri AC Milan menjadi salah satu klub tujuan pemain-pemain bintang dunia, tak salah jika penyerang Paris Saint-Germain, PSG Kilian Mbappe hanya ingin membela Rossoneri andai hijrah ke Liga Italia Serie A. Sosok Kilian Mbappe memang telah mengikuti sepak terjang AC Milan sejak dirinya masih anak-anak. Hal inilah yang membuat Kilian Mbappe suatu saat nanti bisa membela AC Milan sebagai klub masa depannya. Pernyataan tersebut diungkapkan Kilian Mbappe saat menghadiri acara The Best FIFA Football Award 2022 di Paris, Perancis, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, waktu setempat atau selasa dini hariwit. Dalam kesempatan tersebut, penyerang timnas Perancis itu memberi tahu seorang penggemar yang memintanya hijrah ke Liga Italia. Secara singkat, Mbappe mengatakan bahwa dirinya hanya akan bergabung dengan AC Milan jika itu terjadi. Jika saya pindah, itu hanya ke AC Milan, ucap Mbappe seperti dikutip bolasport.com dari Goal International. Bukan kali ini saja Mbappe membuat penggemar ilusen niri tersenyum. Sebelumnya, striker berusia 24 tahun itu juga pernah mengatakan bahwa AC Milan adalah klub idolanya ketika melakukan wawancara dengan media asal Italia, La Gazzetta Dello Sport, pada 2022. Koneksi saya dengan AC Milan cukup spesial, kata Mbappe. Sebagai anak-anak, saya pernah diasuh seorang Italia dan menghabiskan banyak waktu dengan keluarga mereka yang merupakan fan AC Milan, tutur Mbappe menambahkan. Terima kasih telah menonton!